Siap pemirsa memasuki Basa Tenang Pemilihan Seretak Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 hingga 26 November, Bawaslu Provinsi Jambi mengimbang kepada seluruh pasangan calon, tim kampanye, relawan dan sebagainya, tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, WN Arifin mengingatkan pasangan calon atau paslon, partai politik pegusung, dan juga masyarakat untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang pilkada 2024. Masa tenang akan berlangsung dari 24 hingga 26 November 2024. Hal ini dalam rangka penjagaan terjadinya pelangkaran di saat masa tenang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Provinsi Jambi. Masa kampanye politik telah selesai. Dirinya mengimbau kepada semua untuk tidak ada lagi aktivitas kampanye di masa yang telah ditetapkan dalam bentuk apapun, baik pertemuan terbuka ataupun terbatas, dan juga media sosial. Kami dari bawah suku Provinsi Jambi mengimbau agar kepada seluruh peserta pemilihan, baik itu pasangan calon, tim kampanye, rewawan, dan sebagainya, tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang. Baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, pertemuan terbatas, maupun pertemuan tata muka. Karena kampanye pada masa tenang merupakan bentuk pelanggaran pemilihan. Kemudian kepada masyarakat tentunya yang memasuki masa tenang untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang posisinya itu adalah dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Aktivitas-aktivitas ini tentunya kami berharap tidak dilakukan di masa tenang.